Hi, welcome back to my youtube channel bersama Ovi disini dan Hi, welcome back to my youtube channel dan kali ini aku mau membahas mengenai shell shell atau scarf adalah salah satu asesoris yang suka banget aku pakai biasanya aku pakai itu kalau aku lagi menggunakan baju polos ataupun baju-baju yang sekiranya cocok juga dengan shell dan pashmina tersebut jadi ya bisa dibilang itu pashmina, itu shell atau scarf pokoknya apapun itu aku udah mulai suka pakai sejak aku kuliah sih kayaknya, aku suka banget pakai entah kenapa sih, mungkin menurut aku lebih menambah aksen ya, aksen di busana yang kita kenakan oke, jadi di video kali ini aku mau kasih tunjuk beberapa shell yang udah aku punya dari dulu, oke stay tune nah, jadi aku mau ngasih tahu beberapa shell yang menurut aku paling aku suka dan alasannya kenapa jadi, kalau yang pertama ini adalah shell shell yang dikasih sama salah satu temen aku yang waktu itu dia lagi jalan-jalan ke Thailand terus dia beliin ini buat aku nah, ini modelnya sih simple warnanya itu ada kayak biru merah kemudian ada kayak sedikit motif-motifnya jadi, kalau gak salah selain warna ini juga ada yang warna pink sih tapi kebetulan temen aku itu ngasihnya warna ini nah, shell ini biasanya aku gunakan kalau misalkan aku lagi naik ojek atau lagi naik ya pokoknya lagi naik kendaraan umum deh biasanya ini aku gunakan untuk menutup baju aku jadi, kayak misalkan aku naik ojek kan naik ojek kan suka debuan dan suka apa ya namanya suka angin dan sebagainya gitu jadi, biasanya aku gunakannya seperti ini untuk menutup badan aku dan menutup menutup baju aku supaya gak terlalu bau kena opot dan lain-lain jadi, kayaknya ini sempat aku masukin juga sih ke salah satu apa ya kalau gak salah yang what's in my bag video gitu deh jadi, ini merupakan shell yang hampir setiap hari aku bawa soalnya aku perlu untuk aku kenakan pada saat aku naik ojek 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 atau apapun itu gitu terus, selanjutnya ada apa ya yang ini jadi, ini aku ada dua ada dua koleksi dengan warna yang berbeda jadi, ini adalah keluaran ini Chronicles Indonesia ini aku beli di Instagram ini tuh produk lokal loh jadi, buatan Indonesia dan handmade kalau gak salah sih ini kainnya itu terinspirasi oleh beberapa motif kain dari daerah Indonesia gitu sih tapi aku lupa apa aja yang pasti aku suka banget soalnya pertama seperti biasa aku suka banget segala sesuatu yang handmade yang produk lokal dan sedikit unik jadi aku beli ini ini digunakannya simpel banget sih cuma seperti ini bisa dikalongkan sekali kayak gini kelihatan gak? ya pokoknya dikalongkan seperti ini atau gak dua kali seperti ini gitu jadi, dua-duanya yang ini atau yang ini aku suka pake selalu jadi, kalau gak aku pakai pada saat aku menggunakan baju putih atau baju polis lainnya atau gak pada saat aku lagi menggunakan kemeja juga sempet aku pake sih jadi berhubung ini kan warnanya bagus banget ya jadi kayak motifnya tuh coraknya tuh cukup ramai jadi kalau aku menggunakan ini emang kenakan ini jadi tampilannya jadi lebih beda aja sih gitu aku suka banget aku beli ini udah cukup lama sih kalau gak salah sekitar tiga tahun yang lalu dan ini merupakan salah satu salah dua sih salah dua shell favorit aku yang masih sering aku gunakan setidaknya setiap minggu sih beberapa kali suka aku gunakan soalnya bagus banget handmade oke selanjutnya ada ada ini jadi shell bunga-bunga ini bisa dibilang ukurannya cukup besar sih ukurannya itu persegi panjang seperti ini pokoknya ya besar sih besar banget ini tuh motifnya bunga-bunga pokoknya cukup feminin ini aku beli di forever 21 di pondok indah mall kalau gak salah ini juga sama aku kalau menggunakan ini biasanya aku kenakan seperti ini ada kereta lagi maaf ya kalau setiap kali aku buat video selalu ada seorang kereta soalnya seperti yang waktu itu udah aku bilang rumah aku deket sama rel kereta api alias relnya itu ada di belakang rumah aku ya pokoknya sekitar 500 meter deh dari rumah aku jadi setiap 10 menit ada kereta lewat dan itu berisik banget tapi udah terbiasa sih jadi maaf ya kalau misalkan setiap aku shooting video selalu ada bunyi kereta api seperti itu oke lanjut jadi shell ini aku juga suka gunakan kalau aku pakai baju polos kayak misalkan baju warna ungu warna putih warna sedikit agak lebih berdongkar hitam dan apa ya dan sedikit pink juga masih cocok sih aku suka banget ini soalnya bahannya agak panjang sih jadi bisa digunakannya seperti ini atau bisa juga digunakannya seperti ini standar sih cuma aku suka banget kenapa ya soalnya ya memang aku suka sih menggunakan shell gitu kayak gini lucu kan ini cukup feminim sih motifnya oke selanjutnya ada motif anchor pelaut jadi aku juga suka sih sama ini ini juga ukurannya kurang lebih sama seperti yang tadi cuman motifnya lebih soft ya jadi dasarnya putih dan ada motif-motif anchor-nya aku beli ini kalau gak salah di salah satu bazar yang ada di Bintaro kalau gak salah itu kayak flea market gitu di Bintaro sektor 1 kalau gak salah itu ada jualan beberapa shell salah satunya ini aku suka jadi aku beli kalau gak salah waktu itu murah banget sih cuman 35 atau 37 ribu gitu aku lupa aku juga kalau pakai baju ini biasanya pakai baju putih baju hitam baju pink sama apa ya udah sih itu aja sih ini juga sama dipakainya bisa seperti ini atau bisa juga seperti ini kayak biasa gitu kalau dipakainya seperti ini motif beru jadi lebih keliatan sih which is menurut aku bagus cantik banget ya aku suka deh gitu oke next ada motif heart atau hati motif hati-hati ini juga cewek banget sih ukurannya kayaknya lebih panjang dibanding yang tadi sebetulnya dasarnya sama sih putih sama seperti yang anchor cuman bedanya ini lebih soft kali ya lebih cewek banget aku juga kalau pakai ini biasanya pakai baju putih pakai baju pink dan warna-warna polos lainnya bisa digunakannya juga seperti ini terus sama juga bisa juga seperti ini gitu bahannya sama sih kayak yang tadi aku beli ini di aduh aku lupa kalau gak salah belinya sih di Gandaria City cuman kayaknya di metro sih aku belinya dan aku gak tau mereknya apa karena aku suka jadi aku langsung beli deh gitu pas aku beli juga langsung aku pakai soalnya waktu itu pas aku lagi pakai baju polos aku lagi gak pakai aksesoris apa-apa terus begitu aku beli langsung aku pakai gitu oke selanjutnya ada yang ini aku lupa sih actually ini belinya dimana soalnya ini udah lama banget kayaknya pas jamannya aku baru pacaran sama Krishna deh jadi ini motifnya kayak apa ya kayak yang biasa dipakai di sorban-sorban atau scarf yang biasa digunakan di Saudi Arabia kali ya aku lupa sih gitu jadi ini bisa digunakan seperti ini bisa digunakannya diikat seperti ini gitu terus bisa juga digunakan seperti ini entah kenapa kalau aku lihat yang motif ini tuh jadi inget vokal SMG jaman dulu deh inget gak sih bisa juga kayak gini atau bisa juga ini karena bentuknya agak-agak segitiga eh maaf maksudnya karena bentuknya dia kotak jadi bisa dilipet dua jadi kayak segitiga gitu jadi bisa kayak dipakainya tuh di belakang gitu loh kayak apa ya kayak orang Rusia gitu deh gitu lucu kan nah biasanya kalau pakai dia juga aku pakai baju putih atau hitam soalnya ini warnanya lebih berani sih agak merah gitu jadi kalau pakai baju yang terlalu ramai juga kayaknya takut gak cocok jadi biasanya aku pakai baju putih atau baju hitam aja sih kalau menggunakan shalang ini gitu oke selanjutnya ada yang ini nah ini sebenarnya aku beli waktu di Thailand sebenarnya ini aku kasih sih buat mamah aku soalnya kan mamah aku tuh suka banget menggunakan apa namanya kayak satu set kebaya atau ya sejenis kebaya gitu baju-baju pesta dan biasanya dia suka menggunakan shal-shal kayak gini karena aku tahu mamah aku suka jadi waktu itu aku beliin ini buat mamah aku cuman karena udah gak pernah dipakai lagi sama mamah aku aku ambil lagi terus menurut aku ini lucu banget ada motif gajahnya kelihatan gak tuh ada motif gajah pokoknya khas Thailand banget sih aku juga biasanya pakai baju ini kalau gak bajunya putih bajunya hitam atau agak-agak apa ya namanya agak-agak terkuai gitu juga cocok sih dan biasanya digunakannya seperti ini karena ini bahannya agak-agak keras dan gampang kusut jadi gak bisa yang terlalu di apa ya dilipet-lipet gitu karena takut ngebekas sebenarnya bisa sih kayak gini juga cuman kayaknya tuh terlalu kaku gitu sih jadi kayaknya paling dikalungkan seperti biasa aja sih kayak gini gitu lucu lucu it's so Thailand oke next to the other scarf yang ini bentar oke eh yang itu mana ya oh my god where is the red one oh here we go nah kalau yang ini ini aku dapet dari omanya Krishna jadi ini bekas omanya Krishna waktu jaman dulu masih muda dia biasa pake waktu pas dia suka jalan-jalan ke aneh ya dulu sih omanya Krishna tuh lama di Denmark jadi dulu dia suka pake ini aku suka banget warnanya motifnya itu soft banget dan agak-agak sedikit motif autumn gitu loh daun-daunan terus warnanya agak-agak coklat jadi kayak lebih ke nature gitu dan aku suka pake ini kalau aku menggunakan baju putih soalnya lebih keliatan manis gitu sih karena ini dasar udah soft jadi aku gak mau mengganggunya dengan menggunakan baju-baju yang terlalu apa ya yang terlalu norak gitu loh jadi cukup menggunakan baju putih atau baju pink muda atau biru muda ini akan terlihat sangat cantik gitu ini salah satu favorit aku sih karena ini peninggalan ya oma yang dulu dia suka gunakan waktu pas dia masih muda gitu oke next ada ini ini sebenarnya lebih ke scarf kali ya lebih ke apa namanya yang biasa aku pake kalau untuk bandana jadi seperti yang suka aku bilang aku suka banget menggunakan bandana dan biasanya aku gunakan itu bisa dari headscarf juga sih atau kayak sejenis sapu tangan gitu ya jadi ini aku dikasih sama bos aku yang belum lama ini pulang dari Jepang terus sekarang dia tau aku suka pake ini jadi dibeliin deh apa ya sejenis bandok gitu sih kayak gini biasanya aku pake itu begini aku biasanya pake ini kalau aku lagi pengen tampil sedikit casual but a little bit cute jadi aku suka pake yang kayak gini gini ya pokoknya kayak gitu deh aduh kusut ya pokoknya gitu sih cuh gak? jatuh hidungnya ya pokoknya gitu jadi one of my favorite soalnya warna merah agak-agak sedikit Chinese New Year gitu sih tapi aku suka I love it oke ini termasuk baru baru ada 2 minggu yang lalu sih baru dibeliin 2 minggu yang lalu oke so next ini juga ada scarf atau headband kali ya ini juga biasanya aku pake kalau aku lagi mau bergaya casual dan biasanya ini aku pake kalau aku pake baju polos juga sih jadi gak terlalu rame gitu soalnya kalau misalkan prinsip aku kalau misalkan pake baju yang motif terus pake-pake kayak begini aksesoris yang di kepala lah atau pake di leher lah itu kayaknya terlalu rame jadi mendingan pakenya itu pada saat lagi pake baju polos atau kayak lagi pake kemeja terus digunakannya tuh hmm kayak gini itu akan lebih manis sih terlihatnya kayak gini loh gitu jadi misalkan bajunya itu putih atau bajunya itu hitam atau yang ya pokoknya yang polos tapi yang sedikit simple baru pake ini itu akan cantik sih gitu simple but nice oke selanjutnya ada ini this also one of my favorite seperti yang udah aku bahas di video aku sebelumnya ini aku beli di salah satu apa ya kayak bazar bazar art gitu di Kemang namanya two medicine bazar art aku beli ini 175 ribu which is menurut aku worth it soalnya ini handmade motifnya itu harimau dan ini temanya harimau in the jungle terus ada tulisan indonesianya which is I love it I like it a lot gitu jadi ini salah satu favorite aku sih gitu oke last but not least this one jadi ini adalah yang favorite aku banget 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 kenapa jadi gini ini ada ceritanya sih jadi pada suatu hari waktu aku masih kerja di kantor aku yang dulu-dulu banget aku kan waktu itu lagi training di salah satu gedung di Karawaci nah terus waktu pas lagi jam makan siang aku sama temen aku tuh jalan ke Supermall Karawaci terus aku ada nge-chall ini kayak dijual di bazar gitu sih nah pas aku lihat aku tuh pengen beli cuman kayak masih gak yakin itu kayak aduh beli gak ya beli gak ya aduh udah deh besok aja karena waktu itu trainingnya dua hari jadi aku pas besoknya pas makan siangnya aku balik lagi ke Supermall Karawaci pas aku lihat ternyata shawl ini masih ada karena aku udah ngebet banget pengen beli yaudah aku beli aku belinya itu harganya 85 ribu dan waktu aku beli ini aku memang lagi suka-sukanya tuh motif-motif skulls gitu motif-motif apa tengkorak dan sedikit apa ya sedikit kayak apa ya kayak punk-punk gitu deh kayak every love in gitu ceritanya nah jadi aku beli ini terus memang jadi the most favorite shawl I've ever have kenapa? soalnya shawl ini udah ikut aku pergi kemana-mana jadi waktu itu ada momen dimana aku lagi suka banget traveling aku pergi ke Singapura shawl ini aku bawa aku pergi ke Vietnam shawl ini aku bawa aku pergi ke Thailand shawl ini juga aku bawa jadi ini merupakan shawl yang udah aku bawa kemana-mana dan aku suka banget sampai saat ini aku suka banget jadi ini kayaknya sayang banget kalau misalkan digunakan untuk naik ojek atau kayak ke acara-acara yang terlalu gimana gitu kayaknya sayang sih dipake aku biasanya pake ini kalau occasion terpentu biasanya aku pakenya kalau aku lagi pergi keluar kota atau keluar negeri gitu sih gitu jadi this is my favorite oke kayaknya itu aja sih banyak banget ya nih kalau dikumpulin so 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 banyak banget ini aku kumpulin sejak aku kuliah sih kayaknya nah jadi gitu deh one of my accessories that yang cukup banyak aku miliki oke so thank you for watching mudah-mudahan video kali ini bisa menghibur kamu ya terus don't forget to like don't forget to subscribe and give me some comment terus apa aja sih accessories yang kamu suka kalau aku kan sukanya shawl nah kalau kalian sukanya apa jangan lupa kasih tau aku ya oke so thank you for watching once again and see you on my next video bye goodnight see you